Hai Assalamualaikum teman-teman ketemu lagi di Dapur Desi di video kali ini aku akan membuat pai susu teflon ala Dapur Desi untuk teman-teman yang mau tahu resepnya dan bagaimana cara pembuatannya tonton terus videonya sampai selesai 10 sendok makan tepung terigu protein rendah 5 sendok makan margarin 2 sendok makan susu kental manis 2 butir telur 11 sendok makan susu kental manis 2 sendok makan maizena 1 sendok teh perasa vanila 10 sendok makan air matang masukkan tepung terigu ke dalam baskom susu kental manis lalu margarin selanjutnya aduk semua bahan supaya semuanya tercampur rata selanjutnya kita uleni dengan menggunakan tangan sebelumnya saya sudah cuci tangan terlebih dahulu ya uleni semuanya sampai menjadi adonan Oke teman-teman ini dia sudah menjadi adonan seperti ini sekarang kita sisihkan terlebih dahulu siapkan teflon lalu tekan-tekan kulit pai sampai ke seluruh permukaan teflon Oke teman-teman kalau sudah permukaannya rata seperti ini sekarang pinggir-pinggirnya ini kita akan gunakan sendok ditekan-tekan seperti ini supaya rata ya Oke teman-teman kalau sudah selesai seperti ini atasnya sudah diratakan bawahnya pun sudah rata sudah rapi sekarang kita tusuk-tusuk dengan menggunakan garpu seperti ini Oke kalau sudah selesai ditusuk-tusuk menggunakan garpu sekarang kita sisihkan terlebih dahulu siapkan mangkuk masukkan tepung maizena lalu air putih lalu aduk sampai semuanya tercampur rata kalau semuanya sudah tercampur rata seperti ini sekarang masukkan susu kental manis lalu perasa vanila aduk kembali sampai semuanya tercampur rata kalau semuanya sudah tercampur rata seperti ini kocok telur lalu masukkan ke dalam mangkuk kocok kembali aduk rata nah ini dia semuanya sudah tercampur rata sekarang kita sisihkan terlebih dahulu selanjutnya nyalakan kompor kita gunakan api kecil lalu tuangkan adonan yang tadi kita buat telur sambil kita saring kalau semuanya sudah selesai dituangkan ke dalam teflon sekarang kita tutup sambil kita alasi dengan serbet supaya tidak air yang menetes kita panggang sampai matang oke teman-teman sekarang kita lihat painya kita buka ya tutupnya oke dan ini sudah matang sekarang matikan kompor lalu angkat dan simpan di piring oke teman-teman ini dia pain susu teflon ala dapur desi untuk teman-teman yang sudah nonton video ini jangan lupa di subscribe like dan juga komen sampai ketemu di video selanjutnya bye bye